Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anak pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan satu materi tutorial atau memberikan satu video tutorial bagaimana cara meng-input dokumen transaksi voucher kas kecil ya di sini kita masih dengan PT permata bunda ya sama dengan soal-soal sebelumnya dimana pada PT permata bunda ini punya kebijakan okotensi bahwa jika perusahaan mengeluarkan sejumlah uang kurang dari satu juta maka perusahaan mencatatnya dengan menggunakan kas kecil atau peti cash nah bukti transaksi pengeluaran atau pembayaran dengan menggunakan peti cash ini ditandai dengan dokumen transaksi voucher kas kecil artinya jika ada dokumen transaksi dengan bukti voucher kas kecil seperti ini itu artinya bahwa perusahaan mengeluarkan uang itu dengan menggunakan peti cash atau kas kecil baiklah langsung saja kita mulai bagaimana cara meng-input transaksi atau dokumen transaksi voucher kas kecil ini ke dalam mayok nah untuk dokumen transaksi nomor dua disini keterangannya adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan artinya disini adalah kita mengeluarkan uang untuk biaya pembuatan iklan nah langsung saja disini karena kita tidak berhubungan dengan pelunasan hutang dagang atau pengeluaran uang untuk membayar atau pembiayaan barang dagang maka disini kita masuk ke banking kemudian kita masuk ke spain money nah untuk akun disini karena kita pengeluarannya menggunakan peti cash atau kas kecil maka ini harus kita ganti kita ganti kita ganti menggunakan peti cash kemudian disini kita masukkan nomor ceknya ya disini nomornya adalah V12 strip 1 V12 strip 1 tanggalnya V nya tanggalnya adalah tanggal 2 Desember ya kemudian jumlah yang kita keluarkan disini adalah sebesar 750.000 nah keterangan sini adalah pembuatan brosur nah untuk nama akun sendiri pembuatan brosur ini adalah kita ambil namanya advertising expense ya ini kemudian kita tap sini jika sudah seperti ini langsung saja kita rekod nah kemudian yang selanjutnya kita cari lagi voucher cari semua transaksi atau dokumen transaksi voucher cash kecil ya ya untuk selanjutnya nah disini tanggal 4 juga ada voucher cash kecil jadi caranya sama seperti seperti tadi kita masuk ke bank kemudian masuk ke spain money disini kita ganti dengan peti cash kemudian nomor akunnya disini adalah nomor apa kok ceknya adalah V12 strip 2 tanggalnya disini adalah tanggal 4 jumlahnya disini sebesar 950.000 nah keterangannya disini ini untuk rekening listrik dan telepon telepon berarti eh untuk pembayaran kekening listrik nah nah untuk akunya sendiri disini untuk telepon dan listrik disini adalah telepon and electricity berarti yang kode ini kita simpan ya selanjutnya kita cari lagi ya dokumen transaksi nomor 10 disini ada voucher cash kecil tanggal 9 disini adalah untuk pembelian perlengkapan toko sebesar perlengkapan toko sebesar 1 juta kita masuk ke spain money lagi sama caranya seperti tadi peti cash kemudian sini nomor ceknya adalah V12 strip 3 tanggalnya adalah tanggal 9 kemudian kemudian jumlahnya disini adalah 1 juta ya ini untuk perlengkapan nah untuk nama akunya sendiri disini kita ambil karena pembelian perlengkapan atau osto Stopis maka disini kita ambilkan nama akunya adalah store supplements Nah aku sudah seperti ini kita record kembali nah selanjutnya kita cari lagi disini untuk voucher voucher yang lain ya di sini ada dokumen transaksi nomor 18 di sini ada voucher kas kecil yaitu untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan artinya di sini ada pengambilan private masuk ke banking lagi spend money kita ganti dengan petty cash kemudian nomor ceknya adalah V12-4 tertanggal di sini adalah 17 Desember dengan jumlahnya di sini adalah sebesar 1 juta ini keterangannya di sini adalah prefer nah nama akunnya di sini adalah Tuan Suryono Capital eh Tuan Suryono Drawing sorry Tuan Suryono Drawing kode 3 kemudian kita rekod selanjutnya kita cari kembali ya tanggal 26 ya dokumen transaksi nomor 25 tanggal 26 ini ada voucher kas kecil kembali kita masuk banking kemudian spend money ini akan mengganti petty cash ya nomor ceknya adalah V12-5 tanggalnya adalah 26 desember 2020 jumlahnya adalah 800 ribu ini adalah untuk perbaikan toko nah nama akunya di sini adalah karena perbaikan toko berarti store supplies expand store supplies expand ya ini oke yuk kita tetap kemudian kita rekod ya kita cari lagi nah saya rasa ini mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih salam santun dari 1079 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbaikan Kisah selanjutnya anak